Iya, sampe lupa nyari jodoh. Iya, lo kenapa? Udah masalah. Masalahnya lo itu gak pernah cerita ke gue kalo lo bikin mau. Lo cuma bilang tempat itu dibikin fasilitas supaya orangnya disana itu terbantu. Cuma itu. Pusut amat muka lo. Mau ngomong apa sih? Mending lo jauh juna. Lo kenapa sih? Walaubang salam Kak Reno. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sini 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 ayo 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 sebelah sini. Kak Reno mau ngenalin temennya Kak Reno nih. Namanya Kak Kinan. Hai Kak Kinan. Kak Kinan. Kak Kinan ini calon istrinya Kak Reno ya? Iya kan Kak Reno pernah cerita. Iya tuh kan? Eh gak boleh bohong. Ayo gak boleh ngadang-ngadang. Iya kan? Kalo berbohong itu dosa. Gak boleh tuh kayak gitu. Sekarang semuanya masuk ke dalam Kak Reno hari ini mau ngajarin bahasa Inggris. Mau? Ayo! Ayo masuk! Ayo masuk yuk! Yeay! Yeay! Tersias! Mar게요. Kик 있는데 O Aunque ni anginya. In Daentlicho tarde. En Bogor. ... O Aberda. M acaba yani. Ternyata! Bekasa Inggris, dan jangan-jangan bonus negonegola itu buat mereka juga iya 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 sampai lupa nyari jodoh pokoknya intinya lo itu harus bantu dibuat gimana caranya supaya bisa adil sama bapak bebas mumpung di sini mumpung inget gini gue suka sama temen lo orangnya baik banget lo kasih tau dia ya kalau dia mau 20 miliar gue jualnya kosan ini wah serius be? serius bapak be ya ya udah kalau gitu jangan bilangin ya be oh iya kalau nanti dia dateng lagi disini pulung bawain ke situan bagi apa tuh? martabak telur sama be catur lagi ya oke deh beres be ya udah kalau gitu jangan lanjut aja ya oke hati hati ya Assalamualaikum Waalaikumsalam serius bapak bilang begitu manjur juga tuh martabak telur iya gue bakal sampein sekarang beritanya ke bos juna ya makasih ya kinan bos gue punya kabar bagus hahaha ini nih gue demen pemilik kos mau 20 miliar gimana? hahaha cocok akhirnya misi besar gue rasanya juga kejob bro eh apa rasanya? dibantu sama kinan kinan wow keren juga ya dia ya emang kebetulan kosan itu tempat tinggalnya dia jadi ngobrol sama bapak kosnya bisa gampang oooh oke kalau gitu sebentar lagi lo akan terima bonus dari gue yes tenang senang banget bos hahaha tapi masalah transaksi biar gue yang urus oke good job lot of you bro iya 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 lo kenapa? udah masalah masalahnya lo itu gak pernah cerita ke gue kalo lo bikin mall lo cuma bilang tempat itu dibikin fasilitas supaya orangga disana itu terbantu cuma itu no mall itu kan juga tempat fasil-fasil yang penting coba lo bayangin tempat strategis itu kita bisa untung 300% gua gak setuju lah hahaha lu kagak setuju kagak setuju emang lu siapa ya ha duit-duit gue perusahaan-perusahaan gue projek-projek gue kalo lo gak suka lo ingin keluar silahkan gitu aja repot 300% gua bisa ngapain aja ya gitu ya semuanya ya gua harus kasih tau kina supaya gak usah bantuin juna juna itu bukan orang baik hei hei pasti iya usah hei kan ini saat satu ini bukan semuanya ini Hai 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 satu pingin berdiri tepik bagi borosnya enggak usah gue udah dapet musuhiko hai hai Mending lo jauhin Juna, lo kenapa sih, gue capek-capek deketin Juna, dan setelah gue dapet itu semua, lo suruh gue jauhin Juna, lebih banyak sih. Gue aneh gitu, lo denger gue kali ini, lo jauhin Juna, ini demi kebaikan lo, percaya sama gue. Atau lo kesel, karena bonus gue lebih keda daripada lo? Gila, bisa gak, lo gak usah ukur semuanya dengan gue, kalo kayak gitu lo gak pernah bahagia. Eh lo denger ya, semuanya itu punya parameter kebahagiaanya sendiri, dan bahagia gue itu karena uang. Jadi lo gak usah ngatur-untur hidup gue. Mau gue deket sama siapa, mau gue jauhin siapa, terserah gue. Karena itu hidup gue, dan lo gak siapa-siapa gue. Oke iya, gue gak siapa-siapa lo denger gue mah, perhatian aturin lo. Ya. 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 Gue salah. Gue salah. Ini tuh terlalu berharga buat dimanfaatin sama orang kayak Juna. Gue gak boleh nyerah. Gue harus cari cara. Gue harus cari cara. Gitu, Be. Buat saya nih kayaknya belum pasti buat beli ini. Masalahnya dia bilang katanya masih mau bikin-pikin dulu. Gitu. Apa? Masa sih? Tadi Kinan bilang dia mau dateng nanti sore. Mau dilunasin semuanya. Mau taris udah siang. Ya, itu. Nah gini aja, Be. Kalo misalkan memang bosa ini gak dateng, lebih baik Mbak Be pikir-pikir lagi deh. Daripada PHB, Be. PHB? Makan hal apa tuh? Itu. Sejenis martabak tapi gak enak, Be. Oh, gak enak banget. Iya, iya, iya. Udah. Mbak Be tunggu aja ya. Iya. Pikir-pikir lagi, Be. Eh. Ngapain lo kesini? Mau gagalin transaksi lagi? Lo mikirnya buruk terus lo ke gue, lo. Gue kesini mau minta tolong sama lo. Itu juga kalo lo mau. Lo mau minta tolong apa lagi nih? Kemarin aja lo marah-marah samanya. Buat-buat buang. Buat-buat buang. Boat-buat buang. Buat-buat buang. Iya, pulang-pelang. Di sini, sini. Eh, turun. Nah, ayo, sana. Mereka itu pengen mengajar jalan-jalan Mereka juga sih, tapi gak mau tahu Gue tuh sebenernya hidupnya tuh udah susah dari kecil Makanya gue pengen gue ubah masa depan gue itu yang lebih baik Makanya lu cari cowok tanjir Kan yang namanya cinta itu harusnya ada di dalam hati Sampai sekarang aja gue tuh gak tahu loh cinta yang sebenernya tuh kayak gimana